Intro 5 pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya seorang remaja berhasil diamankan polisi Dari 5 pelaku yang diamankan, 2 diantaranya masih di bawah umur Ironisnya, saat diamankan, para pelaku mengaku terlibat tawuran karena terprovokasi unjuk keberanian di media sosial Instagram dan TikTok 3 dari 5 tersangka pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal akhirnya di gelandang polisi Rabu Siang Tersangka berinisial AYH 20 tahun, asal Jalan Bogen, Surabaya RDC 18 tahun, asal Jalan Kaliasin dan BLR 18 tahun, asal Jalan Kalijudan, Surabaya serta 2 lainnya masih di bawah umur Kelimanya diamankan setelah sempat melarikan diri pasca tawuran antar 2 kelompok pemuda di Jalan Tembaan, Surabaya pada 27 November lalu Polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya celurit penghabisan, pedang samurai, gergaji kayu hingga bom molotov yang diamankan dari rumah para pelaku Selain barang bukti sajam, polisi juga mengamankan 15 motor yang ditinggalkan pelaku tawuran di lokasi kejadian Sementara itu, Waka Polestabes Surabaya AKBP Hartoyo mengatakan dari 15 pelaku yang diamankan pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya korban mengarah ke 5 pelaku Dua diantaranya juga masih di bawah umur Polisi juga mengamankan sejumlah admin dari sosmed berbau provokatif dari pemeriksaan sementara kedua kelompok sebelumnya terlibat konflik dan provokasi dari postingan media sosial yang berisi tantangan Sehingga terjadilah tawuran antar kedua kelompok Saat diamankan, tersangka mengaku tidak saling kenal dan saling memprovokasi di Instagram Bahkan membuat sejumlah video TikTok untuk unjuk keberanian Hal ini membuat kedua kelompok akhirnya sepakat bertemu untuk tawuran Masih anak di bawah umur juga Kemudian dari beberapa orang yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang Yang kita amankan ada 5 Kemudian yang 2 di bawah umur Sehingga yang kita tampilkan disini adalah 3 orang Ini bermula pada kejadian dari Jumat malam tanggal 27 November 2020 Ada 2 kelompok memang yang sudah ada konflik sebelumnya Kemudian saling memberikan tantangan menggunakan media sosial Kemudian terjadi tawuran di sekitar depan BKS Jalan depan BKS Kemudian dari salah satu kelompok itu ada yang terluka kemudian meninggal dunia Tersangka RDC mengaku menyesal Karena ikut tawuran dan berbohong kepada orang tua saat keluar meninggalkan rumah Saya bacok itu keadaan itu Pak Masian Pak Sama anak jawaranya dibacokin terus Pak Motivasi mau buk sampai bacok merupakan Tidak dimotivasi Pak Tidak dimotivasi Oh buat solidaritas Ya Pak Tim Pak Tim? Ya Pak Orang berapa kamu? Dari mana Pak? Dari jawara Bukan dari jawara ya Pak Dari mana Pak? Tim guguk Pak Tim guguk itu Alstar apa? Tim guguk sendiri Pak Tim guguk sendiri Pak Betul Pak Alstar sendiri Jawara sendiri Pak Korbannya dari mana Pak? Korban dari Alstar Pak Akibat perbuatannya Ketiga pelaku dijerat pasal 170 Junto pasal 351 KUHP Tentang pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya korban Dengan ancaman 15 tahun penjara Sementara dua pelaku karena masih dibawa umur Diserahkan ke BAPAS atau Balai Pemasyarakatan Anak Untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan pembinaan sosial Farid Arman Surabaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!